Intro Pecinta DAI TV, selamat datang di episode perdana DAI 5 Menit yang berisi rangkuman berita pilihan DAI TV selama seminggu ini. Di antaranya, Presiden anugerahkan gelar pahlawan kepada 6 tokoh nasional, Tower 4 Wisma Atlet ditutup, Penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng, Edukasi COVID-19 melalui murau, serta waspada gaming disorder. Berikut liputannya. Pertama, Presiden menganugerahkan gelar pahlawan. Presiden Jokowi Dodo memberikan gelar pahlawan nasional kepada 6 tokoh nasional melalui proses seleksi kementerian sosial, dewan gelar, dan tanda kehormatan. Keenam tokoh tersebut adalah Sultan Baabdullah dari Provinsi Maluku Utara, Mahmud Singgirei Rumah Gesan dari Provinsi Papua Barat, Raden Said Sukanto Cokrodiat Mojo Kapolri Pertama Indonesia, Arnold Mononutu dari Provinsi Sulawesi Utara, Sultan Muhammad Aminah Sution dari Provinsi Sumatera Utara, dan Raden Matahir bin Pangeran Kusim bin Adi. Tokoh-tokoh tersebut dianugerahi gelar pahlawan nasional karena pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata, politik, atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan kemerdekaan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, Tower Wisma Atlet ditutup. Penurunan kasus COVID-19 dengan meningkatnya angka kesembuhan hingga 87,4 persen membuat pemerintah menutup Tower 4 Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat, yang sebelumnya digunakan untuk isolasi mandiri bagi pasien COVID-19 tanpa gejala. Para relawan yang telah habis masa tugas pun tidak diperpanjang dan sebagainya diistirahatkan. Ketiga, Pelayanan COVID-19 di Rumah Sakit Cintakasi, Cengkareng. Sejak 28 September 2020, Rumah Sakit Seci Cengkareng menjadi salah satu rumah sakit rujukan pasien positif COVID-19. Fasilitas yang terdapat di Rumah Sakit ini diantaranya ruang isolasi, ruang karantina mandiri, dan pemeriksaan drive-thru untuk tes cepat dan tes usap. Selain itu, Rumah Sakit Cintakasi, Cengkareng, juga menyediakan layanan tes cepat untuk berbagai perusahaan tertentu. Keempat, edukasi COVID melalui mural. Beragam cara dilakukan untuk menghimbau masyarakat agar waspada terhadap penularan COVID-19. Termasuk melalui media seni mural yang dilakukan oleh warga RT5, Telurahan Penggilingan, Cakung Barat, Jakarta Timur. Beragam mural seperti gambar virus corona, orang menggunakan masker hingga tulisan jangan lupa pakai masker dilukis di kanvas seng yang berada di pinggir jalan raya. Warga berharap dengan adanya mural tidak hanya menghiasi tembok, tetapi juga setiap warga yang melintas dapat selalu menerapkan protokol kesehatan. Kelima, waspada gaming disorder. Selama pandemi, aktivitas belajar anak-anak menggunakan metode PJJ atau jarak jauh. Namun, hal ini juga memungkinkan anak-anak menjadi lebih sering memainkan game hingga menjadi kecanduan atau gaming disorder. Untuk menghindarinya, perlu edukasi dan pengawasan dari orang tua. Orang tua harus menerapkan disiplin kepada anaknya dalam penggunaan gawai serta kreatif dalam mengisi kegiatan positif di rumah. Itulah tadi 5 berita pilihan dari DAI TV. Jangan lupa terus saksikan DAI 5 Menit setiap hari Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.